setelah kayak gini, tekan ctrl, shift, lalu enter, nah, coba kita lihat seperti kayak gini oke, lalu titik koma, parameter, sekarang parameter atau kriterianya yaitu 4 digit seperti kayak gini ya rumusnya, ini pendek ya, tekan ctrl, shift, enter oke oke, jadi beberapa hari yang lalu saya coba bikin sebuah formula ya, dimana ini adalah formulanya gimana caranya untuk memfilter data dengan formula, tapi dengan parameter jumlah digit ya jadi misalnya disini ada angka-angka, ada yang 4 digit 2 digit, ada yang 1 digit, ada yang 3 digit ya, dan saya akan coba disini filter dengan angka yang 4 digit, dengan formula ya gitu ya, jadi kalau misalnya ini angkanya 4 digit, maka disini akan tampil semua yang 4 digit gitu, kecuali yang 3, 2, atau 1 gitu kan, nah caranya seperti apa, oke jadi caranya, caranya itu sangat lumayan panjang formulanya ya, kita coba dengan kombinasi beberapa formula ya, jadi kita akan mengindex, kemudian akan mengurutkan dari nilai value terkecil dan sampai terbesar yaitu dengan fungsi small, kemudian juga kita akan menghitung dengan kondisi dimana jumlah digitnya yaitu dengan fungsi pengurangan atau menggunakan fungsi menjumlakan karakter, yaitu dengan fungsi length ya, oke kita langsung saja, formula yang pertama yaitu kita akan coba mengindex dengan formula ini, karena disini kan ada data array ya kita akan mengindex dari mulai data B3 sampai dengan B ini ya, sampai B20 seperti kayak gini, oke kemudian kita tekan F4 atau FnF4 kalau di laptop ya kemudian ini arraynya sudah didapetin berikutnya adalah titik koma nah ini untuk row number atau jumlah kolom nah disini baru kita mengurutkan dulu dengan, tadi terkecil ke terbesar ya, dengan fungsi small kayak seperti ini, oke fungsi small ini yaitu dengan kondisi arraynya gitu kan, kondisi arraynya yaitu dengan menggunakan fungsi if, seperti kayak gini ya nah, dari if ini nanti logikal testnya itu menghitung jumlah karakter yaitu menghitung jumlah karakter dengan fungsi apa? dengan fungsi length nah ini sudah pernah saya bahas ya untuk length, small, if, index juga udah masing-masing sudah pernah saya bahas ya formulanya nah sekarang untuk length ini kita ambil textnya, oke textnya yaitu data text itu yaitu dari cell B3 sampai dengan B berapa ini B20 ya seperti ini gitu ya kita kunci aja dengan M4 supaya nanti data array ini tidak berpindah gitu kan oke ini fungsi length ini untuk logikal test ya dan kita akan coba logikal test ini apakah jika true itu ingin seperti apa kalau false seperti apa gitu ya jadi kalau true nya itu jumlah digit karakternya itu adalah 4 gitu kan oke nah kalau sudah kayak gini nah baru value if true nya yaitu dengan fungsi row oke ini fungsi row juga sudah pernah saya bahas ya jadi ini fungsinya untuk row tersendiri itu sudah lebih detail di bahasnya ya kemudian fungsi row ini kita ambil referensinya yaitu data rank yang ada di sini gitu kan kita block aja dengan semuanya dan lalu untuk referensi rank B3 sampai 20 ini kita gunakan F4 untuk mengunci seperti kayak gini oke ini sampai sini row kemudian referensi sudah lalu ini tutup kurung jangan lupa tutup kurung nah baru kita kurangin dengan fungsi min nilai terkecil gitu ya nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan seterusnya untuk min ini kita ambil dengan fungsi row kembali nah ini fungsi row itu yaitu kalau misalnya data row nya di sini berarti ini kan 1 2 3 row berarti di sini row nya adalah row 3 gitu kan ya dengan fungsi row ini oke minus row kemudian kita ambil referensinya lagi yaitu B3 sampai dengan B20 seperti ini jangan lupa untuk di kunci lagi seperti kayak gini oke lalu kalau sudah ini tutup fungsi row nya kemudian tutup fungsi minus nya seperti kayak gini nah sekarang untuk value is true nya yaitu kita akan tambahkan dengan angka 1 seperti kayak gini nah 1 ini nanti kan posisinya di sini kalau di sini kan nanti akan ditambahkan dengan 2 semuanya angka-angka 1 itu akan ditampilkan nantinya gitu kan oke lalu untuk formula if logical test value nya kita tutup lagi seperti kayak gini nah selanjutnya ini kan fungsi small untuk array nya kita dapat dengan fungsi if line dan row min row gitu kan nah lalu di sini titik koma lagi atau titik kalau kalian regional settingnya bahasa inggris ya nah bisa titik koma juga bisa koma gitu kan ya bukan titik tadi ya antara koma dengan titik koma gitu nah sekarang untuk k nya nah ini untuk k nya ini kan sudah plus 1 untuk k nya yaitu dengan fungsi row kembali kita akan menjadi menggunakan fungsi row yang banyak ya ada 3 fungsi row yang nanti dipakai untuk case seperti ini kemudian fungsi row nya kita ambil row nya A1 atau dengan apa namanya format R1C1 ya row 1 atau column 1 R1C1 gitu ya R1C1 gitu kemudian ini kita gunakan referensi nya yaitu dengan angka 1 1 nah ini artinya A1 column 1 balis ke 1 gitu ya ini 1 banding 1 gitu kan oke lalu kalau sudah kayak gini ini kita tutup kurung untuk fungsi small oke kita tutup kurung fungsi row kemudian kita tutup kurung lagi untuk fungsi ini index oke index row number kemudian nah 2 kurung ini kita 1 lagi untuk fungsi ini ya nah seperti kayak gini oke jadi semuanya dikurung tutup ya karena disini kan ada kurung bukanya gitu ya setelah kayak gini tekan ctrl shift lalu enter nah coba kita lihat ini untuk baris pertama kita dapetin yaitu 3425 oke 3425 nanti kita drag saja seperti kayak gini set oke ini semuanya yang angka 4 ya atau digit 4 ada 1 2 3 4 5 ini sudah dipindahin kesini ya 1 2 3 4 5 sama ya 3 4 2 5 kemudian 6 7 6 7 4 4 6 7 4 5 6 7 kemudian 4 3 4 5 sama ya oke nah kalau misalkan ada 6 6 seperti ini ini adalah fungsi error kita gunakan if error saja disini ya jadi kita tambahkan fungsi if error seperti kayak gini ini value if true nya kalau error nya kita kosongin tekan ctrl enter kembali kemudian klik yes nah kita tarik seperti kayak gini nah ini 6 nya sudah hilang ya padahal disini ada formula gitu ya oke kalau misalkan ini agak 4 digit maka kita bisa menggunakan yang misalkan 3 atau 2 digit lah 2 digit tinggal ganti aja 2 tekan ctrl shift lalu enter nah ada 45 kan kita tarik nah seperti kayak gini semua yang 2 digit 1 ada 2 ada 3 4 5 6 7 ya ada 7 ya 1 2 3 4 5 6 7 oke seperti itu ya jadi tinggal ganti saja ini mau berapa digit yang diinginkan tadi kan mintanya adalah 4 ctrl shift enter oke ini 4 digit semua tampil seperti kayak gini nah kalau misalkan formula ini terlalu panjang saya sudah siapin sebuah formula formula ini sangat panik dan mudah digunakan ya jadi kita pakai yang cara alternatif lain yaitu misalkan disini cara kedua 4 4 digit seperti ini nah yang cara kedua ini kita coba block aja seperti kayak gini oke nah ini kan nanti akan membuat data array formula untuk memfilter data-data yang 4 digit ya nah caranya dengan formula filter jumlah digit oke jadi formula ini tidak ada di excel kalian semua tidak ada ya sebelum nanti kalian harus menambahkan add-in atau coding vivia yang saya nanti share di kolom deskripsi dan kalian silakan di like saja kalau suka dengan video ini ya karena kita juga berharap banyak yang like gitu kan banyak yang komen biar nanti saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua gitu ya oke disini filter jumlah digit kemudian kita ambil data arraynya seperti kayak gini oke lalu titik koma parameter sekarang parameter atau kriterianya yaitu 4 digit seperti kayak gini ya jadi rumusnya ini pendek ya filter jumlah digit B3 sampai 20,4 4 ini artinya jumlah digit ini adalah rank yang nanti akan diambil filter datanya nah kalau sudah selesai begini tekan CTRL sip enter oke jadi seperti ini hasilnya 3,4,2,5 sama 6,7,6,7 sama 4,4,6,7 4,5,6,7 4,5 4,3,4,5 sama ya kalau misalkan ada error ini ini tidak bisa dihilangkan dengan fungsi if error ya tidak bisa dengan fungsi if error misalkan dengan if error tambahin disini ya if error kita coba disini kemudian nanti koma kosongin tekan CTRL sip enter muncul kayak gini tinggal yes ini tidak akan bisa ya jadi untuk menghilangkan NNI ini kalian bisa menggunakan conditional formatting dari sini manage rule kemudian new rule kita pilih formula sama dengan ya disini E berapa E3 E3 is error is error nah disini E3 gitu ya nah ini jawabannya adalah atau hasilnya adalah is error E3 adalah true dan false jadi kalau misalkan true ya kalau true berarti nanti kita kosongin ya untuk fontnya kita ganti warna putih kita pilih format kemudian kita pilih font ya kemudian disini ada color font dan kita pilih putih sesuai background yang ada disini ya kemudian klik ok lalu klik ok kemudian terakhir adalah apply klik ok nah seperti kayak gini jadi yang na ini sudah di font warna putih gitu ya dan hasilnya sama dengan ini ok jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan kalau dengan formula standar ini harus kombinasi banyak formula if error index small if length row means ya jadi ada banyak ini kombinasikan tapi dengan formula ini ini lebih simple filter jumlah digit B3 sampai B 20,4 gitu ya dan ya kalian mau sukanya yang mana kalau suka yang panjang yang ini kalau misalnya pengen yang simple dan praktis pakai yang ini tapi syaratnya ini harus punya coding VBA dulu dan saya sudah siapin codingnya ini adalah search kodenya seperti kayak gini ok jadi inilah fungsin yang sudah saya buat yaitu filter jumlah digit seperti kayak gini kemudian ini nanti sinteknya itu mencari dulu jumlah angkanya yang memiliki 2 digit 3 digit dan seterusnya kemudian mengisi array dan terakhir kita buat formulanya itu filter jumlah digit seperti ini gitu ya oke yang pengen search kode ini nanti saya buatkan editnya atau search kodenya secara langsung kalian tulis aja di kolom komentar dan kalau suka di like saja dan kalau bermanfaat silahkan untuk di share sebanyak-banyaknya ya biar teman-teman lain bisa merasakan manfaat dari video ini dan terima kasih sudah menonton video ini kita akan berjumpa lagi di tutorial Excel berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati